Hai semuanya, mau keyboard HP kalian jadi lebih keren, lucu, dan berwarna? Kalian harus coba Rocky ILED Keyboard. Dengan Rocky ILED Keyboard, kalian bisa mengkustomisasi keyboard kalian jadi lebih keren dan berwarna. Mulai dari ganti bentuk keypad, kustomisasi keypad per tombol, ganti efek background, menambahkan frame di samping HP kalian, mengganti jenis huruf pada keyboard kalian, hingga mengganti suara keyboard saat kalian mengetik. Dan yang terakhir, kalian juga bisa simpan tima keyboard yang sudah kalian buat. Jangan lupa, download Rocky ILED Keyboard dan percantik keyboard kalian. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Sampai lagi dengan aku, Ceynirin. Oke guys, kali ini aku mau baca-bacain komentar netizen yang jelek-jelek. Oke, disini aku tadi udah milih-milihin komentar di YouTube. Jadi kan, pastikan ada kan yang komen baik, terus juga ada komen yang jelek juga. Tapi aku bakal baca ini yang jelek-jeleknya aja. Ya pokoknya yang menjerumus ke jelek dah. Sebelum aku mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa, nyalain loncengnya. Jadi nanti kalau aku bikin konten, kalian pasti tahu. Dan juga bantu share. Eh ya, sama lagi. Kalau ada iklan, jangan skip ya. Biar aku tambah banget bikin videonya. Yaudah, langsung aja aku baca komentar yang pertama. Komentar yang pertama dari Iwan Barokah. Cowoknya ganteng, cowoknya kayak tante-tante. Apaan sih? Misalnya aku kayak tante-tante sih. Kaca, bentar deh. Gak ada. Mau kayak tante-tante apa? Mau kayak tante-tante apa? Padahal aku tuh sama Raka. Beda... Dia Januari, aku September. Terus juga tahun 99 juga. Kita tuh seumuran. Cuman ya, mungkin karena... Badannya gedean aku kali. Tapi, masa aku kayak tante-tante sih? Tapi yaudah, gak apa-apa. Kalau kalian ngatain aku kayak tante-tante, gak apa-apa. Yang penting Raka suka. Oke. Komentar yang kedua. Jadi, gak aku pilih beberapa aja. Karena... Karena gak mungkin juga aku bacain semuanya. Kan pasti kan banyak banget yang gak suka sama aku. Terus juga nih. Pas aku nge-vlog di Jepara. Yang konten... Aku ngerja yang si Raka. Kalian udah pada nonton belum? Kalian cari aja. Nih. Kau tuh mau bikin konten atau pengen ngaca? Emang... Apa masalahnya sih? Emang kenapa ada salahnya gitu? Kalau aku bikin konten sambil senyum-senyum, sambil ngaca. Ya gimana? Soalnya aku emang baru di dunia YouTube gitu kan ya. Jadinya ya wajar aja kalau masih... Masih amatir. Emang aku terus juga aku orangnya tuh narsis gitu. Pasti kayak pengen liat kecam. Senyum. Kayak gitu. Tapi jadi yaudah. Terus juga suka-suka aku. Gak ada. Gak apa-apa. Terus juga ini. Dari Mega Sylvia. Namanya sama kayak aku. Kalau aku Mega di cari. Kalau ini Mega Sylvia. Senyumannya maksain. But... Emang ketawa. Gimana gitu liatnya anjir. Emang aku kalau senyum maksain ya guys? Itu kali maksain. Apaan sih senyum maksain? Ya kali senyum terpaksa gitu. Apa sih? Gak tau. Lagi-lagi nih. Dari Lilis Junia Lawati. Haha. Nih cewek lebay banget. Setiap di kamera mukanya dilebay-lebayin gitu. Biar keliatan cantik. Gak apaan sih? Gak apaan sih? Gak apa ya? Jek dilebay-lebayin setiap di kamera mukanya. Biar keliatan cantik. Ya semua orang pasti semua cewek deh. Semua cewek pasti pengen keliatan cantik gitu. Apalagi di kamera tuh juga di upload di Youtube. Banyak juga yang nonton gitu. Pasti juga pengen keliatan cantik. Terus apa salahnya aku pengen keliatan cantik di kamera gitu. Itu kan vlog aku gitu. Hmm, why? Lanjut lagi. Dari Vincent Adian. Kau jadi perempuan jangan kecantilan. Atau umet ya anjing lo. Atau umet. Apa sih itu? Ini aku mencari apa cowok? Gak ada fotonya. Foto jangan jadi perempuan jangan kecantilan. Emang kenapa sih emang aku kecantilan? Emang kenyata? Gak suka. Aku tuh gak suka. Gak, 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 gak. Lanjut lagi. Ini pas, ini komentar di vlog aku yang aku tutorial makeup sekolah. Ketauan banget deh cantiknya cuman pake makeup. Emang kenapa sih orang makeup pas gini ya guys? Orang makeup tuh juga pasti pengen keliatan tambah cantik gitu. Terus, kenapa gitu? Ketauan banget. Mau cantik mau gak? Terus apa urusannya gitu? Kalo aku menang jadi kok biasa aja sebenernya gitu. Berarti, apa ya? Berarti aku tuh ada kemampuan gara-gara makeup aku bisa jadi cantik. Ditegalkan. Gak tau ah. Lagi ya. Komen kan dari Caysia Verlita. Dari cewek nih. Udah padahal pake ijar. Ngomong apa sih lo gak jelas banget. Anjir gak pantas lo jadi youtuber. Ngomong aja kayak gak bisa. Kok jadi youtuber? Lo jadi youtuber gara-gara jadi artis tiktok aja. Kalo lo bukan artis tiktok kayaknya gak bakal lo jadi youtuber. Guys, aku mau kasih tau nih ya. Aku jadi youtuber sama jadi tiktokers. Lebih duluan aku main youtube. Daripada main tiktok. Aku main youtube dari... 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 Apa ya? Pokoknya sebelum aku main tiktok, aku udah main youtube. Aku main tiktok itu gara-gara aku pas datang di Jakarta itu aku main tiktok karena katanya itu... Apa ya? Karena aku di kontrak aplikasi sebelah ya. Terus aku ya bikin video. Cuman aku gak main tiktok. Dan terus aku main tiktok itu ya gara-gara katanya... Bisa followers instagramnya biar cepet. Ya pasti aku juga semua orang pengen followersnya naik lah ya. Biar... Apa sih namanya? Endorsan lancar, banyak duit gitu kan. Makanya aku main tiktok. Dan aku tuh... Bukan gara-gara tiktok, aku jadi youtuber gitu loh. Aku main youtube tuh lebih dulu daripada main tiktok. Tau gak sih? Dasar bocil. So tau. Ini bocil kayaknya deh. Tapi bener. Aku main tiktok tuh lebih duluan aku main tiktok. Kalian cek aja deh. Postingan pertama aku di tiktok. Sama postingan pertama aku ini tuh. Pasti duluan aku main tiktok. Oke. Langsung... Pertanyaan berikutnya. Dari Rena Putri. Kehidupan di luar media sosial sok kaya boleh aja bergaya bernobian. Tapi ingat rumah lo udah cocok belum bikin lo bergaya kayak sekarang. Kalau pekerjaan emak lo masih buruk cuci atau masih suka ngutang ke tetangga. Wah mending lo jangan menyergaya waih malu. Sumpah gue ngakit disini ya. Maksudnya apa gitu. Di luar media sosial sok kaya banget. Emang aku sok kaya gitu. Aku ngasih tunjuk barang-barangku. Aku beli barang ini itu. Padahal aku aja beli barang tuh se... Apa ya. Apa yang aku butuhin doang gitu. Aku belinya. Kayak kalian bisa liat di instagram aku aja. Kalian bisa liat kayak tas. Tas aku itu-itu aja. Kenapa? Ya karena aku masih punya tas. Ngapain aku beli lagi gitu. Aku cuman apa ya. Selama aku masih ada ya aku ngapain beli yang baru gitu. Kalau kayak baju mungkin ya. Karena aku kan. Juga. Sebagai influencer gitu kaya. Bukan influencer sih. Main instagram gak kali bajunya itu-itu doang. Aku juga. Beli baju gak yang branded. Yang harga mahal gitu. Gak kok. Jadi dimana aku sok kaya-nya gitu. Padahal aku juga biasa-biasa aja gitu. Terus juga. Mentang-mentang aku dari kampung gitu ya. Emang aku orang carbon. Cuman aku juga. Aku bahan gak kok jadi orang carbon. Cuman ya. Ya aku gak mungkin juga lah ya. Aku bawa-bawa. Kayak pakaian. Apa sih. Pas aku di kampung. Pakaian aku kayak gini dekel dan lain-lain. Ke kota. Ya yang ada aku bikin malu temen-temenku gitu. Jadi aku ya kayak. Apa sih namanya. Beradaptasi. Beradaptasi ke temen-temen aku. Ya menyesuaikan gitu. Bukan berarti aku sok kaya. Cuman ya. Ya biar gak keliatan banget orang kampung. Biar temen aku juga gak malu gitu loh. Bukan berarti aku sok kaya gitu. Terus juga. Kalau pekerjaan emak lo masih buru cuci. Atau masih suka ngutang ke tetangga. Ya Alhamdulillah ya. Orangku aku juga. Emak aku juga gak buru cuci. Gua aku rumah tangga. Nyuci bajunya sendiri. Terus juga Alhamdulillah. Udah gak ngutang ke tetangga. Alhamdulillah juga walaupun aku cuman bikin Youtube. Bikin apa sih video-video alay gitu. Tapi aku Alhamdulillah bisa ngasih uang orang buku. Gitu. Terus juga. Mending lo jangan bergaya. Apa sih. Bergaya tuh bebas gitu. Cuman ya. Ya. Bergaya ya. Seadanya aja gitu. Gak usah maksain. Kalau aku mah gitu. Emang aku maksain gak kan. Yaudah lanjut aja ya. Dari Rahma Alvan. Oh fotonya nih. Cowok sama cowok. Apa cowok sama cewek ini. Gak usah lebay. Juga kalau buat video. Jijik aku liatnya. Terus juga gak usah banyak omong. Apaan sih. Gak usah lebay kalau buat video. Ya suka-suka aku kan video-video aku gitu. Kalau jijik aku liatnya. Ya gak usah diliat lah sayang. Apa sih. Terus juga. Terus juga gak usah banyak omong. Terus gimana aku bikin video. Kalau aku gak banyak omong gitu. Terus aku bikin video diam. Hai guys. Gitu. Garing. Terus juga lanjut. Dari SDN Cangkrek. Apa sih namanya SDN Cangkrek. Oh ini ya. Yang di TikTok yang kayak sendal berduaan. Kayak kebo. Katanya LDRan sekali ketemu. Berduaan di kamar. Please ya. Ini aku klarifikasi juga nih. Guys. Mungkin kalau kalian buat yang. Suka nonton TikTok aku. Sang haraka. Suka bikin video di kamar gitu. Bukan berarti aku berduaan gitu. Kalian coba lihat video-video aku juga. Yang kelihatan kacanya. Atau itu. Pasti ada orang. Di kamar tuh gak mungkin. Cuman berdua. Karena kan aku. Di Jakarta kan. Emang tujuan aku ke Jakarta tuh. Biar bisa kumpul sama temen-temen. Terus bikin konten Youtube. Konten apa. Soalnya aku juga di Apat tuh. Ini kan aku tinggal di Apat. Aku tuh bareng sama temen-temen aku. Ada yang dari Medan. Ada yang dari Palembang. Ada yang dari Bojonegoro. Itu tuh ngumpul di Apat. Jadi satu. Bikin video gitu. Bukan berarti aku tuh. Satu kamar berdua doang. Sama si Raka. No. Aku tuh gak sewa. Berdua sama Raka. Raka cuma main. Raka punya rumah sendiri. Gitu. Jadinya tuh aku. Di Apat ya. Sama Ike. Sama temen-temen aku. Yang kreator. Youtuber juga. Gitu. Gitu guys. Bukan kumpul kebo. Apa. Katanya LDRan. Iya kan kemarin aku LDRan. Pas aku pulang kampung. Terus ketemu lagi. Dia juga gak terus-terusan. Biar disini. Kalau main juga. Kalau bikin konten. Gitu guys. Pak Halam. Udah ah. Udah banyak banget ini. Udah ya. Segini aja. Nanti kalau seandainya. Aku nemu. Apa namanya. Komentar. Yang lebih pedes lagi. Nanti aku bakal bikin. Yang part 2. Oke. Kalau ini soalnya aku. Tadi kan cepet-cepet. Jadinya. Baru kepikiran langsung. Aku nyari yang. Ates-atas doang. Aku gak sampai ke bawah-bawah. Belum aku cari. Komentar-komentar. Jahat-jahat. Medizin. Jadi. Sampai ini aja. Yaudah. Makasih. Buat yang udah nonton. Jangan lupa like. Comment. Dan subscribe. Dan juga. Komen di bawah. Aku selanjutnya. Bikin keren apa. Makasih. Bye-bye semuanya. 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 Terima kasih.